Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa mengungkapkan terdapat temuan dua kasus baru virus corona di Jawa Tengah. Dua kasus tersebut terdapat di kota Semarang dan kota Magelang. Kini, dua pasien kasus corona itu dirawat di dua rumah sakit rujukan virus corona yang ada di Jawa Tengah. Dikatakan oleh Ganjar Pranawa ketika konferensi pers di kota Semarang Minggu 15 Maret 2020, kedua pasien kasus corona tersebut dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang dan di RSD Tidarmagelang. Dengan ditemukannya dua kasus corona di Jawa Tengah, Ganjar mengimbau warga masyarakat untuk mengantisipasi diri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah-langkah guna memerangi wabah virus corona yang kini telah terjadi di Indonesia. Ganjar mengatakan, langkah awal yang akan diambil ialah penyelidikan terhadap setiap kasus yang ditemukan. Ia menjelaskan nantinya tim akan melakukan tracking, terutama dua kota yang terdapat temuan kasus corona baru. Saat ini pun tracking sudah dilakukan di kota Magelang dan Semarang. Ada pula, pelacakan dilakukan terhadap orang-orang yang berkontak dengan pasien kasus corona tersebut, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk dapat memberikan informasi terkait tracking ini. Oleh sebab itu, jika diperlukan nantinya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyediakan hotline guna memperoleh informasi dari masyarakat. Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang ditemukan. Jadi tim langsung melakukan tracking, Magelang sudah kita perintahkan melakukan tracking, Semarang melakukan tracking. Dan kawan-kawan hadir di sini nanti untuk bisa menyampaikan jika perlu pertanyaan. Ada juga tentu saja pelacakan kontak dengan knowledge tracking itu yang kita harapkan nanti publik, masyarakat membantu kami untuk memberikan informasi ini. Nggak usah takut, jangan malu. Nah itu tadi informasi dari Wikitran Kabupaten. Sampai jumpa di Wikitran selanjutnya.